Intro Pejabat Struktural Pemerintah Aceh menyerahkan Bunggong Jaro berupa bingkisan Hari Raya Idul Fitri 14.41 Hijriah untuk tenaga medis penanganan COVID-19 di Bandar Aceh Kamis 21 Mei 2020 Bingkisan diantar langsung oleh Wakil Ketua Gugus Tugas Penanganan COVID-19 Aceh Diyah RT Idawati ke rumah-rumah dokter dan perawat yang selama ini bertugas menangani kasus COVID-19 Penyerahan bingkisan dimulai di Komplek Perumahan Dokter RSUDZA dan dilanjutkan ke kediaman petugas medis di sejumlah lokasi lainnya Diyah dalam penjelasannya mengatakan kegiatan tersebut merupakan bentuk kepedulian dan dukungan dari Pejabat Struktural Pemerintah Aceh kepada tim medis yang selama ini terus berjuang melawan COVID-19 di Aceh Sementara itu, Trisna Sari, salah satu perawat pasien COVID-19 penerima bingkisan dari para Pejabat Struktural Pemerintah Aceh mengaku bersyukur atas Bunggong Jaro yang ia terima Saya perawat Trisna dari Ruang Ricu, Rumah Sakit untuk Dr. Jena Labidin Bandah Aceh Terima kasih atas perhatiannya kepada pemerintah Aceh, khususnya Ibu PLT Gubernur, Ibu Diyah Terima kasih sudah berkenan hadir ke tempat saya memberikan langsung parsel selamat Idul Fitri, terima kasih Saya juga mengucapkan terima kasih yang sebesarnya kepada pemerintah Aceh Selamat Idul Fitri, 1441 Jiria Minah Aedin, Lofa Aedin, mohon maaf lahir menunggu Selain Trisna, Direktur Rumah Sakit Umum Dr. Zainul Abidin, Bandah Aceh, Dr. Azharuddin mengatakan Jajaran manajemen RSUDZA mengucapkan terima kasih banyak untuk bantuan yang terus diberikan kepada medis dan para medis yang melayani pasien-pasien COVID-19 dan dugaan COVID di RSUDZA Kepala Biro Umum Serda Aceh, Agmil Hussein mengatakan Hingga saat ini, tim medis RSUDZA telah mendapatkan 3 kali santunan dari keluarga besar pemerintah Aceh Sebelumnya, santunan semacam ini juga diberikan dalam bentuk kebutuhan dapur Terima kasih telah menonton!